PEMBURAN KANDUNGAN Terdapat di dalam pasal 75 ayat 2 mengenai abortus provokatus medicinalis Terutama di dalam akibat perkosaan Itu sangat membuka peluang bagi banyak orang Dan sangat bertentangan dengan ideologi dan konstitusi kita Berbicara tentang konstitusi Terdapat di dalam Pancasila kita Sila kedua Kemanusiaan adil yang beradab Hal tersebut menyatakan bahwa Hak asasi manusia itu sangat dijamin oleh negara kita Lalu dari Pancasila Mengimplementasikan terhadap undang-undang dasar 1945 Menyatakan bahwa Di dalam pasal 28 Negara kita menjamin terhadap hak asasi manusia Berdasarkan konstitusi tersebut Bahwa undang-undang kesehatan Pasal 75 ayat 2 Adalah inkonstitusional Dikarenakan di dalam pasal tersebut Membuka peluang bagi orang untuk melakukan abortus Yang dibatkan pemberkosaan Dan hal tersebut membuka peluang masyarakat Untuk melakukan aborsi Mengenai hal ini Terkait juga dengan ideologi kita Sila yang pertama Yaitu ketuhanan yang maha isa Menurut pandangan Islam Mengenai aborsi Ialah ada 3 hal Yang pertama Mengenai nyawa Dimana nyawa yang harus diberikan Allah Harus kita jaga Sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 32 Kemudian mengenai yang kedua Adalah janin Dimana janin yang terbentuk Merupakan kehendak oleh Allah SWT Sesuai dengan Quran Surah Al-Hajj Ayat 5 Dan yang terakhir adalah Pembunuhan Dimana Islam sendiri Dengan tegas mengatakan Bahwa pembunuhan Tanpa hak adalah Hal yang dilarang Berdasarkan Quran Surah Al-Isra Ayat 33 Berdasarkan data BKKBN Menunjukkan bahwa 2 juta kasus aborsi Yang terjadi Setiap tahunnya di Indonesia Itu merupakan Jumlah yang sangat besar Berdasarkan data survei Oleh lembaga survei di Amerika Yang bernama CDC dan AGI Menyatakan bahwa Setiap tahunnya Terdapat 2 juta jiwa ibu yang meninggal Diakibatkan oleh aborsi Dan hal tersebut Menunjukkan bahwa Jumlah meninggal aborsi Lebih banyak daripada Kompet perang manapun Terkait wanita yang melakukan aborsi Menurut Brian Close PhD Dalam bukunya Facts of Life Terdapat 2 hal Yang mengakibatkan resiko Bagi wanita yang melakukan aborsi Yang tidak hanya terhadap Mengakibatkan kematian Bahkan terhadap mental Yang mengakibatkan dirinya Yang ingin melakukan bunuh diri Pengguruan kandungan Sangatlah bertentangan Dengan konstitusi negara Republik Indonesia Dan juga bertentangan Dalam nilai agama Serta berlawanan Dengan pandangan internasional Oleh karena itu Kami dari pihak kontra Sangat menentang Pengguruan kandungan Terima kasih telah menonton